Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, Pekan Biasa yang ke-11. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Dalam kotbah di bukit, berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Karena itu, aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, Yang tidak menabur dan tidak menue, Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kamu jauh melebih burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun, Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, Hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kita tidak bisa mencintai junjungan kita secara penuh, Bila hati kita terikat pada kekayaan. Kendati kekayaan perlu untuk hidup sehari-hari, Tetapi hal itu tidak harus menjadikan kita gelisah dan khawatir. Kekhawatiran yang berkelebihan, Menunjukkan bahwa kita kurang beriman, Dan tidak percaya dengan penyelenggaraan ilahi. Mamon atau berhala, Kekayaan yang dilukiskan Yesus, Sebagai Tuhan tidak bisa dijadikan jaminan. Murid-murid Yesus disadarkan akan pandangan kekayaan lain, Yang bisa bertahan dalam kehidupan, Yakni iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesuslah, Yang mempunyai dasar yang kokoh, Bagi perjalanan hidup kita di bumi, Dan hidup setelah kematian badannya. Bapak di surga tahu, Apa yang kita butuhkan, Apa yang kita rindukan, Apa yang kita alami, Apa yang kita doakan. Oleh karena itu, Yesus putranya mengajak kita, Untuk terlebih dahulu, Mencari kerajaan Allah. Bukan malah tenggelam, Dalam mencari kekayaan duniawi, Yang kerap kali, Membuat kita justru jauh dari Allah, Dan sesama. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan, Nengkolah Allah dan kekuatan kami, Kepadamu, Hurmat dan kemuliaan kami sampaikan, Semoga kami teguh, Dan setia mencari kerajaanmu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha, Dan niat baik kita hari ini, Senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali, Di renungan harian berikutnya. Berkah dalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.